Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman Di video ini saya akan membagikan tentang cara mengganti Background foto, passfoto buat SKCK, buat KTP, buat apapun Ya teman-teman, cara mengganti background buat passfoto ya teman-teman Ya langsung saja teman-teman ya, aplikasi Andran saya ya Kita menghapus backgroundnya dulu ya, kita masuk UC Browser Ya, bagi yang belum punya silahkan download di playstore ya teman-teman Kita masukkan URL nya teman-teman Ini sudah ada remove.pg ya teman-teman Ya, terus kita pilih yang paling atas sendiri ini Ya, jaringannya lemot Kita upload image teman-teman ya Gallery Kali ini saya akan menggunakan gambar foto satpam atau security ya teman-teman Di sini kita cari Biar lebih menarik ya teman-teman Fotonya satpam saja Ya Ya, akhirnya selesai Terus kita download ya teman-teman Kita pastikan sudah bersih apa belum backgroundnya Ya, ternyata sudah Terus kita masuk kain master ya teman-teman Masuk kain master Backgroundnya ini bisa diubah ya teman-teman Biru bisa, merah bisa, pokoknya bisa diwarna-warnikan Kita pilih proyek ini teman-teman ya Untuk Pas foto biasanya ukurannya kotak ya teman-teman Dibuat panjang kotak persegi bisa semua Untuk yang kali ini saya akan membuat yang kotak ya teman-teman Ini Ya Kita masuk ke media ya teman-teman Ini Terus Kita pilih latar Ini yang ini teman-teman ya Latar Ya tergantung pas foto yang dibutuhkan warna apa ya teman-teman Kita pilih warna hitam dahulu Terus kita centang Ini buat latar Kita klik gambarnya yang ini ya Terus klik disini teman-teman ya Ini Ya ini untuk warna latar atau backgroundnya Biasanya pas foto SKCK itu warnanya merah Ya coba kita pilih merah Ya Terus kita centang Ya ini kan warnanya merah ya teman-teman Jika sudah selesai kita centang lagi yang pojok ini Terus kita sisipkan ya teman-teman masuk ke lapisan Ya Terus gambar Gambarnya yang tadi yang barusan kita download ya teman-teman dari UC browser tadi Kita klik Kita pilih ya Ini gambarnya tidak Apa namanya tidak menghadap ke depan ya teman-teman ya dibayangkan saja menghadap ke depan ini cuma sekedar contoh ya bisa buat Membuat background pas foto ya Membuat background pas foto ya Jadi Lebih simpel gitu ya Buat contoh saja Mungkin teman-teman bisa Lebih bagus fotonya Untuk tengkapnya ya teman-teman Dan Jika sudah selesai Kita pilih centang Ya Ya hampir lupa Ini Harus digeser ya teman-teman Yang paling bawah ini Ya ini Ini Cara menggesernya Ditarik ke kiri Iya Terus kita centang Ya Jika sudah seperti ini Tinggal menyimpan ya teman-teman Bagaimana cara menyimpannya Ya Kita pilih Background yang warna merah tadi Ya ini Ya Sesudah dipilih Kita pilih Gunting ya teman-teman Yang tengah ini Terus kita pilih Yang paling bawah Bagi dan sisipkan Bingkai beku Kita pilih Ya Ya secara otomatis Gambar yang Kita bekukan Akan tersimpan di Galeri smartphone Teman-teman Ya Untuk tutorial di video ini Mungkin sudah cukup ya teman-teman Dan Jika teman-teman Kurang mengerti Bisa ditanyakan Di kolom komentar Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan selamat malam Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati